Pemirsa, wacana penggunaan hak angket dalam menyelesaikan Kisru Pemilu 2024 kian menguat. Lantas, bagaimana implikasi penggunaan hak angket terhadap kontestasi Pemilu tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parasidikat, Ari Nur Cahyo, dan Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi, Fahri Bahmit. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Anjir. Baik, kita ke Bang Ari terlebih dahulu. Dan Pemirsa serta Bapak-Bapak kami juga menunggu koordinator tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Salestinus, yang sebelumnya sudah mengonfirmasi untuk bergabung. Baik, kita lanjut saja ke dialog sore ini, kita ke Bang Ari terlebih dahulu. Bang Ari, ini bagaimana ini? Tarik, ulur untuk hak angket, apa sebenarnya yang ditunggu untuk pelaksanaan dari hak angket ini sendiri di DPR? Bang Ari. Nah, kita berharap bahwa rencana atau usulan untuk hak angket ini bukan hanya omongan saja, bukan hanya omongan-omongan, tapi memang betul-betul bisa direalisasikan. Karena memang di tengah kegundahan publik soal dugaan kecurangan pemilu yang masih terstruktur ya, itu kemudian bagaimana kita menjawab itu? Nah, memang kalau cara-cara hukum misalnya ya dengan dugaan misalnya pelanggaran administratif yang pernah diselesaikan oleh Bawaslu atau nanti ada potensi seketa hasil, saya pikir itu lewat MK. Tapi dugaan kami adalah soal dugaan kecurangan itu adalah lebih dari sekadar pelanggaran administratif oleh penyelenggara pemilu atau nanti potensi soal sengketa. Saya pikir kalau potensi sengketa itu kecil sekali karena memang margin suara dari paklon 1, 2, 3 itu cukup besar. Tetapi kita ingin melihat bagaimana proses pemilu secara keseluruhan itu memang sudah berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Itu yang kemudian coba kita dorong, ya kami dari masyarakat sipil mendorong bahwa kekuatan ekstraparlementer, masyarakat sipil ini betul-betul mendorong bagaimana kekuatan partai politik, parlement itu memang betul-betul bisa menunjukkan hak anggat ini. Jangan cuma hanya omong-omong saja, jangan cuma omong-omong saja. Ini kemudian kita tunggu dari sama partai-partai yang berada di kubu 01 dan 03 untuk benar-benar solid mewujudkan hak anggat ini. Jangan kemudian partai atau anggota DPR kita menjadi masuk angin. Nah ini kemudian tidak menjawab kegudahan publik bahwa ada kecurangan, ugaan kecurangan pemilu yang memang harus dibuka. Harus dibuka secara transparan dan memang itu memang masuk kepada ranah politik di DPR. Karena memang mekanisme hukum terkait pelanggaran misalnya, saya pikir itu tidak hanya tidak bisa atau tidak sanggup membuka keseluruhan spektrum dari semesta kerugahan kecurangan yang memang spektrumnya cukup luas. Terutama dalam persoalan-persoalan di prakondisi ya ketika proses pemilu itu berlangsung. Mulai dari mobilisasi aparat negara, mulai dari struktur tertinggi sampai dengan aparat pemerintahan di bawah di desa. Kemudian bagaimana dugaan keterlibatan keamanan teknik poring misalnya itu perlu kita buka. Apakah betul kebundahan atau kecurigaan itu selama ini? Nah perlu kita buka supaya bukan untuk tujuan pertama-tama mengubah hasil pemilu, tetapi bagaimana proses yang kemudian ada dugaan curang itu betul-betul bisa dibuka secara transparan sehingga menjadikan pemilu punya legitimasi yang kuat di harapan publik. Bukan hanya persoalan legalitas dengan apa namanya hasil yang sudah ada, tapi itu perlu kita buka secara beneran dengan proses apa namanya mekanisme angket. Itu yang memang bisa membuka secara keseluruhan dugaan-dugaan kecurangan itu. Begitu Mbak Enjel. Berarti jika kita lihat di atas kertas apakah sudah memenuhi syarat begitu mengenai berapa fraksi ataupun jumlah partai yang bisa untuk mengajukan hak angket ini, Bang Ari? Ya memang kalau usulan, yang pertama kita tunggu dulu nih tanggal 4 nanti karena disininkan itu buka mulai dibuka masa sidang setelah masa reses. Saya pikir butuh paling minimal 25 anggota DPR untuk menjadi inisiator hak angket ini. Kami tadi barusan saja preskon untuk kita mengusulkan ada 30 nama. 30 nama itu siapa saja Pak Ari? Punya komitmen untuk itu. Nah mari kita dorong supaya nanti hari Senin nanti tanggal kebuka masa sidang, tanggal 4 Maret, itu memang betul-betul bisa terrealisasi. Dari komposisinya kita butuh dulu inisiator itu. Kalau dari baca komposisinya adalah bagaimana sebenarnya, apa namanya, kalau memang solid ya kekuatan partai politik di kumpul 1 dan 3, secara politik itu apa namanya mungkin terjadi. Tapi kan nanti komposisi pansus dari hak angket itu pasti lintas fraksi. Tetapi kita butuh sekarang sebenarnya bagaimana minimal 25 anggota DPR dari praksi-praksi yang ada di kubu 1 dan 3 itu bisa menjadi pengusul hak angket pada apa namanya sidang paripurna DPR. Sehingga itu bisa diproses sebagai mekanisme hak angket. Dan kami mendorong itu dari partai-partai ada di kubu 01 dan 03 bahwa nanti kemudian semua angket berlangsung di DPR tentu itu melibatkan seluruh praksi di DPR. Baik, kita ke Bang Fahri. Bang Fahri, tepatkah penggunaan hak angket ini untuk menyelesaikan kisru pemilu? Bang Fahri, bagaimana? Secara ketatangan, sungguhnya ini tidak tepat. Ini mekanisme yang sebenarnya satu kebijakan ekstraordinari parlimen seperti ini sebenarnya tidak tepat dan tidak proporsional kalau menggunakan hak angket. Saya belum berbicara tentang bagaimana nantinya hak angket ini diorientasikan kepada siapa. Sampai dengan detik ini kami juga belum mendapatkan satu kejelasan bahwa apakah angket ini dimaksudkan untuk lembaga negara yaitu kepresidenan atau lembaga negara berupa KPU. Itu kita belum tahu. Sampai dengan saat ini daftar penyertaan, daftar yang disertakan oleh pengusul itu sendiri belum pernah kita baca. Apakah yang diangketkan itu seperti apa? Persoalan-persoalan apa saja yang akan diangket itu belum jelas. Yang terjadi saat ini adalah berbagai pendapat yang berkecerahan di ruang-ruang publik yang belum bisa kita simpulkan bahwa memang angket ini dimaksudkan untuk soal apa? Apakah berkaitan dengan tata kelola pelakonan pintu? Apakah berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang jurdil dan adil dan seterusnya? Itu belum jelas. Saya mau katakan begini, bahwa sebenarnya kita ini tidak sabar gitu ya. Tidak sabar dalam bernegara. Baik, tampaknya kita terkendala dengan audio dari Bang Farid. Saat ini kita sudah bergabung juga dengan Bang Petrus di sini. Selamat sore Bang Petrus Alistinus. Bang Petrus, tadi ke DPR apa yang disampaikan kepada para anggota Dewan di sana mengenai hak angket ini, Bang? Saat titik yang semenhidah, ini sudah mahal konfliktik atau yang terjadi salah sengkit, coblosan, masak. Ya, Bang Petrus. Bang Petrus, Anda bisa mendengar suara saya? Mungkin bisa dibuka audionya, Bang Petrus? Ya. Ya, silakan Bang. Ya, tadi kami ke DPR menyatakan dukungan terhadap Rencana akan digunakan hak angket untuk menyelidiki pelanggaran pemilu yang akan dilaporkan oleh sejumlah pihak, khususnya dari beberapa partai politik pengusung Capres 01 dan 03. Nah, surat sudah kami sampaikan tadi siang, dengan permintaan supaya dalam waktu paling lambat dua minggu ini, DPR harus segera merespons permintaan untuk memproses hak angket itu. Karena jika tidak, kita khawatir, masyarakat tidak bersabar, lalu menggunakan kekuatan rakyat atau tersenama kedaulatan rakyat, mendesak Presiden Jokowi untuk mundur, dan mendesak pemilu dibatalkan. Baik. Itu terlalu berisiko. Betul. Baik, tadi surat yang disampaikan tadi kepada siapa, Bang? Dan bagaimana komunikasi dengan anggota DPR? Bagaimana? Kepada Ketua DPR. Bagaimana komunikasi tadi dengan Ketua DPR, Bang? Pada saat menyampaikan? Belum, karena ternyata pimpinan DPR tidak ada satupun yang masuk kantor dengan alasan masih menghadapi masyarakat. SS, sehingga surat itu diterima oleh staf Kesekjenan. Baik. Bang, apa saja upaya TPDI sejauh ini untuk menuntut digulirkannya hak angket? Apakah dengan menyampaikan surat tersebut kepada pihak DPR saja, atau ada langkah lain, Bang? Nah, langkah lain kita juga akan mengirim surat kepada partai-partai yang menginisiasi untuk membawa persoalan ini ke DPR, supaya mereka harus bergerak cepat. Oke. Mereka segera menyampaikan laporan dan menyerahkan bukti-bukti tentang pelanggaran yang disebut selama ini yang sudah mereka kumpulkan. Oke. Kalau buktinya lengkap, itu berartikan proses hak angket ini tidak akan bertele-tele. Jadi harapkan semuanya bisa lancar. Baik. Bang Ari, Bang Ari tadi Bang Petrus menyampaikan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk digulirkannya nanti hak angket. Jika tidak, dikhawatirkan masa akan turun. Apakah kemungkinan itu bisa saja terjadi, Bang Ari? Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir kalau lihat dari margin suara, perolehan suara di Pilpres ya, 58 itu kemudian berlawanan 42 persen ya, di 0,2-0,3, dan itu 42 persen itu bukan suara yang kecil yang pertama. Dan soalan kekecewaan soal proses pemilu kita yang memang dari awal sudah banyak persoalan, itu kan perlu didudukan secara serius. Saya pikir pemilu kita 2024 ini, kalau meminjam Pak JK ini kan pemilu yang paling buruk. Kalau bahasa saya ini pemilu paling brutal. Karena memang semua instrumen kekuasaan digunakan untuk mobilisasi pemenangan pemilu untuk pasul yang tertentu. Nah, dugaan-dugaan ini kan perlu dibuka kepada publik. Bukan persoalan siapa, apa namanya, yang kemudian didudukan. Tetapi kita ingin bahwa, atau pemerintah dalam hari ini adalah perlu menjelaskan bagaimana proses pemilu kita selama ini, dalam pemilu 2024, yang memang banyak cacat dan kemudian banyak manipulatif, dugaan-dugaan kecurangan itu perlu dibuka. Dan mekanisme, saya pikir tidak cukup dengan mekanisme hukum, mekanisme hukum tetap dilakukan. Tetapi dengan mekanisme politik di DPR, dengan angket, saya pikir bisa menjawab secara paripurna semua kecurigaan-kecurigaan publik yang ada. Silahkan dibuka. Kalau memang tidak ada kecurangan, it's fine. Tapi kalau ketika ada kecurangan, saya pikir tidak akan membuat hasil pemilu. Tapi paling tidak memberikan catatan. Dan jangan sampai menjadi presiden, hal seperti ini terjadi. Karena ini pengalaman demokrasi kita paling buruk dengan pemilu ini. Ini menjadi catatan. Paling tidak, ada nggak keberanian dari teman-teman di parlemen, DPR. Kami, saya, Bang Petrus, teman-teman semua mendukung dari ekstra parlementer. Tapi kami ingin bagaimana kekuatan politik secara formal di parlemen itu betul-betul bisa bersama rakyat untuk kemudian membuka, bukaan-bukaan kecurangan ini dengan mekanisme konstitusional lewat mekanisme politik di DPR melalui hangket. Demikian, Bang. Baik. Bang Fahri, Bang Fahri, sudah bisa bergabung, Bang? Sudah, sudah. Baik, Bang Fahri tadi, Bang Fahri bilang, menyampaikan bahwa proses brutal pada saat pemilu 2024 ini. Bagaimana Anda melihat dari sisi hukum tata negara, Bang? Ya, ini persepsi ya. Persepsi itu kan tidak bisa kita bendung dan tidak bisa juga kita membatasi untuk orang membuat satu konklusi atas apa yang diamati, apa yang dianalisis tentunya. Tapi begini, terlepas dari soal-soal seperti itu, saya ingin berpendapat begini, bahwa sebenarnya dalam mendesain sistem pemilu yang begini kompleks, begini besar di Republik ini, sebenarnya itu sudah kita menyadari bahwa ada satu mekanisme check, ada satu mekanisme check and balance agar bagaimana pemilu itu on the track untuk bagaimana bisa melehatikan kaedah-kaedah demokrasi yang benar. Dan persoalan di sana-sini terdapat kekurangan ataupun misalnya ada persoalan-persoalan yang dianggap secara teknis bermasalah, itu sebenarnya sesungguhnya telah diatur. Bahwa memang cara men-challenge, cara mempersoalkannya, cara mensingketakannya seperti apa, ini yang terkadang sampai dengan saat ini belum ada satu upaya yang optimal untuk barangkali semua pihak mendorong cara itu. Kami sebenarnya berharap gini ya, lembaga-lembaga atau institusi-institusi konstitusional itu, itu didayakunakan. Ada bawah seluruh yang harus didayakunakan, bahkan ada semua instrumen itu harus didayakunakan. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Kita ini menjadi, kadang-kadang menjadi bangsa yang tidak sabar untuk mengambil segala sesuatu kita selesaikan dengan cara yang politis gitu ya. Saya mau katakan begini, instrumen konstitusional ini walaupun angket itu betul merupakan satu hak konstitusional yang diberikan kepada DPR, tapi harap diingat bahwa itu juga adalah satu keputusan politik yang tentunya belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan sengkarut soal atau sengkarut persoalan yang berkaitan dengan soal-soal teknis, mas TAPE Milu. Karena kenapa jalur penyelesaiannya sebenarnya sudah atur gitu loh. Kalau misalnya berkaitan dengan sengketa hasil, bawa ke MK. Sengketa proses, bawa ke bawah seluruh. Ada persoalan pelanggaran etik, bawa ke DKPP dan seterusnya. Itu supaya terurai semua persoalan yang berkaitan dengan itu. Nah ini yang sebenarnya sampai dengan saat ini tidak pernah didayakunakan. Ya seluruh institusi-institusi ini tidak pernah didayakunakan sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya, yang terjadi adalah fragmentasi politik, yang terjadi adalah segregasi politik yang sangat ekstrim, dan pada akhirnya orang semua berpendapat bahwa ini adalah persoalan yang sangat sangat hancur-hancuran, brutalitas dan segala macam. Padahal kita belum pernah mendayakunakan semua itu untuk dibuktikan. Saya mau ingatakan begini, bahwa semua pelanggaran itu harus ada yang mendeklarekan, bahwa ada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Sampai saat ini, saya belum pernah melihat bahwa bahwa lembaga-lembaga yang diberikan otoritas untuk itu mendeklarekan ada yang satu pelanggaran. Dan kalau ada pelanggarannya itu, cara merecovernya bagaimana gitu. Ya kan, kalau pemilu ini kan sebenarnya sudah diatur sedikit yang lupa. Kalau terjadi pelanggaran itu ada perbaikan. Perbaikannya bagaimana ada PSU dan seterusnya. Nah ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Dan kalaupun hari ini mau disikapi secara instrumen politik, saya kira tidak ada masalah, itu merupakan hak konstitusional dari setiap anggota DPR, tapi saya memastikan bahwa itu nanti menjadi sesuatu yang perdebatan yang tidak berkesudahan, karena harap diingat bahwa yang akan terlibat dalam penelitia angket itu bukan saja satu fraksi, tetapi harus mencerminkan keseluruhan fraksi yang terlibat di dalamnya. Dan akan terjadi perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Sangat panjang persoalannya ini. Makanya tidak efektif sebenarnya. Oke, berarti ini artinya Bang Fahri menilai bahwa penggunaan atau pengajuan hak anggota ini belum tepat ya untuk persoalan saat ini. Kita ke Bang Petrus. Bang Petrus, untuk surat yang tadi disampaikan kepada DPR, bagaimana jika tidak ada tanggapan begitu dari DPR mengenai surat yang tadi disampaikan. Bang Petrus? Bang Petrus, mungkin bisa dibuka suaranya. Kalau tidak ada tanggapan dari DPR, saya khawatir masyarakat akan menggunakan kekuatannya sendiri atas nama kedaulatan rakyat, mendesak muntut Presiden untuk segera mundur dan pemilu dibatalkan, lalu terjadi reformasi jilid 2. Karena hal serupa pernah terjadi pada Mei 1998 ketika saluran hukum semua tersumbat, rakyat lalu memilih jalan sendiri atas nama kedaulatan rakyat, menuntut suhat totorun dari jabatan Presiden dan proses peralihan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Serempat V. Karena itu, DPR tidak boleh membiarkan usul masyarakat tentang hak angket ini. Karena ini sekaligus untuk memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian hak, karena harapan masyarakat sekarang ini kan hanya kepada hak angket. Karena kalau dibawah KMK, KMK itu kan hanya menyelesaikan sengketa antara KPU dengan peserta pemilu. Peserta pemilu itu hanya tiga pihak. Partai politik yang mengusulkan calon legislatif, kemudian calon persoerangan yaitu DPD, dan calon presiden dan wakil presiden. Tiga pihak itu yang punya legal standing untuk membawa perselisihan pemilu KMK. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan rakyat pemilih yang merasa hak suaranya dimanipulasi? Terjadi kecurangan di mana-mana. Tentu harus dibawa ke hak-hak DPR. Apalagi mahkamah konstitusi masih melekat nepotisme ambar Usman di sana. Itu juga yang orang tidak liat mahkamah konstitusi lagi. Baik, Bang Fahri. Bagaimana Anda menanggapi Bang Petrus tadi bahwa jika tidak diindahkan hak angket ini, maka mungkin masa bisa bergerak turun. Apalagi jika menunggu harus ada seketa di MK, ini akan memakan waktu yang lama juga dan tidak akan membuahkan hasil yang baik, yang tidak sesuai begitu. Bagaimana, Bang Fahri? Ya, itu pernyataan ini saya juga itu pernyataannya yang sangat tidak konstitusi. Ini kan punya institusi-institusi yang sangat sebenarnya seluruh penyelesaiannya boleh diberikan langsung oleh konstitusi. Saya kira Bang Petrus paham itulah. Bahwa alur penyelesaian sengketa ketatanegaraan itu seperti ya, sengketa ketatanegaraan sengketa ketatanegaraan sengketa kemanalibagaan negara, penyelesaian presisi yang pemilu, pemukul itu semua konstitusi telah memberikan jaminan dan perli apa namanya kurang penyelesaian gitu ya. Jadi kesanalah kita apa namanya menyeleksaikannya seperti itu. Kita juga kurang sehat sebenarnya dalam mendidik bangsa ini. Jadi kalau saya mendot ke sana saja kita percayakan saja kepada institusi yang punya otoritas untuk menyelesaikan. Bang Fahri nampaknya kita terkendala audio kita ke Bang Ari Bang Ari terakhir Bang Ari Bang Ari melihat bagaimana seberapa yakinkah seberapa besarkah urgensi dari hak angket ini dan bagaimana peluang dari hak angket ini akan terus bergulir utamanya di DPR. Saya meyakini dan banyak pihak meyakini bahwa hak angket ini sangat urgens untuk dilakukan bahwa mekanisme lewat MK lewat bawat seluruh lewat DKPP itu bisa saja dilakukan dan memang silahkan dilakukan dan ada pihak-pihak melakukan itu yang untuk bagaimana prosesi pelanggaran itu kemudian sengketa itu bisa diproses tapi spektrum persoalan pemilu kita pemilu 2004 yang sangat problematik ini tidak cukup dilisaikan oleh mekanisme apa namanya lewat MK pembawa seluruh dan DKPP lewat tetapi perlu ada sebuah mekanisme yang komprehensif untuk melihat bagaimana dugaan kecurangan itu dan apa solusi yang paripurna untuk bisa mengungkapi itu adalah dua hal proses hukum lewat apa namanya institusi ketika ada proses pelanggaran silahkan tetapi lewat mekanisme politik di DPR dengan hak angket ini yang kemudian bisa membuat secara hukum dan juga secara politik ini menjadi hal yang terang-benerang sehingga pemilu kita menjadi legitimit secara legal dan juga secara etis tapi juga menjadi apa namanya publik juga menjadi percaya bahwa persepsi tadi bang Fahri mengenai soal persepsi justru ketika persepsi kecurangan itu begitu kuat itu yang justru harus dibereskan di apa namanya melalui angket persepsi politik itu tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme di EMK dan kemudian di bawah terima kasih untuk bisa tampil menyelesaikan ini harapan kita DPR kita praksi-praksi yang kita anggap bisa mengusut tidak masuk angin sehingga bisa lancar di ujulkan terima kasih bang Ari bang Fahri dan juga bang Petrus untuk kita harapkan adanya jalan keluar terbaik dan DPR bisa mengambil langkah yang tepat terkait hal ini terima kasih koordinator timpobela demokrasi Indonesia Petrus Alessinus Direktur Eksekutif para sindiket Ari Nur Cahyo dan Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Fahri, pamit salam sehat